Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membahas tentang bacaan amin yang benar Kita disunahkan membaca amin bila telah selesai membaca surat al-fatihah Juga kita disunahkan membaca amin saat kita sholat selesai bacaan surat al-fatihah baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah Imam Nawawi dalam kitab al-Majmur Syarah al-Muhadab mengatakan bawah lafad amin itu terdapat lima macam bacaan yaitu satu amin yaitu dengan membaca panjang hamzahnya dan tidak mensidahkan atau mentasdidkan memnya serta memnya dibaca panjang jadi hamzahnya panjang memnya panjang tidak ada tasdidnya bacaannya amin yang kedua di dalam kitab itu disebutkan amin amin yaitu dengan membaca pendek hamzahnya dan tidak mensidahkan atau mentasdidkan memnya serta memnya dibaca panjang jadi bacanya yang kedua itu amin sekali lagi amin yang ketiga amin yaitu dengan membaca panjang hamzahnya dan membacanya dengan imalah atau membaca hamzahnya antara harakat fatha dan kasroh dan tidak mensidahkan memnya serta memnya dibaca panjang ini tulisannya sama dengan yang atas cuma alifnya ini atau hamzahnya ini dibaca imalah dipanjangkan memnya dibaca panjang tidak ada sadah bacanya amin amin ini yang ketiga yang keempat amin yaitu dengan membaca pendek hamzahnya dan mensidahkan atau mentasdidkan memnya serta memnya dibaca panjang jadi hamzahnya ini dibaca pendek memnya dibaca panjang dan ada sadah dan ada sadah atau tasdid bacanya amin 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 yang kelima amin yaitu dengan membaca panjang hamzahnya dan mensidahkan atau mentasdidkan tasdidkan memnya serta memnya dibaca panjang jadi hamzahnya dibaca panjang memnya ini dibaca panjang ada sadah atau tasdidnya bacanya amin 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 dengan demikian apabila di kalangan masyarakat ada yang membaca lafat amin tidak ada di urutan yang ada di sini artinya tidak seperti ini seperti ini 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 dan ini contoh membaca amin hamzahnya dipendekkan lalu memnya dipendekkan bacanya amin yaitu dengan membaca pendek hamzahnya dan tidak mensidahkan atau mentasdidkan memnya serta memnya dibaca pendek yang demikian itu tidak ada dasar dan sumbernya sama sekali jadi kalau kita sholat atau setelah membaca fatihah kita baca amin itu tidak ada dasarnya dari kelima ini atau bacaan lafat amin tersebut yang dipandang tidak benar atau keliru oleh para ulama ahli bahasa arab adalah bacaan yang keempat dan kelima jadi bacaan keempat dan kelima ini dipandang oleh ahli bahasa arab adalah keliru bahkan terhadap bacaan yang kelima ada segolongan ulama dari madhab syafi'i yang menfatwakan batal sholat seseorang yang membaca amin demikian jadi kalau kita sholat setelah membaca fatihah lalu kita membaca amin amin maka sebagian dari madhab syafi'i ini mengfatwakan bahwa sholatnya batal ada pun bacaan yang benar adalah bacaan amin yang pertama yang kedua dan yang ketiga namun diantara ketiga bacaan itu yang dipandang paling fasih dan paling terkenal serta paling baik adalah bacaan amin yang pertama jadi dari ketiga ini yang paling baik paling benar adalah bacaan yang pertama kenapa bacaan amin yang pertama itu dikatakan atau dinilai demikian karena mempunyai atau terdapat dua hal pertama sesuai dengan bacaan semua ahli kirat seperti imam nafi' imam ibnu kathir imam abu amal imam ibnu amir imam asim imam hamzah dan imam ali al-kasa'i yang kedua adalah sesuai dengan riwayat riwayat hadis nabi sallallahu alaihi wassalam jadi kesimpulannya untuk bacaan amin yang paling baik dan yang paling benar adalah lafat atau bacaan yang pertama ini yaitu hamjahnya dipanjangkan mimnya dipanjangkan tidak ada tasjid atau sidahnya dengan bacaan amin amin yang artinya kabulkanlah mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa di video yang akan datang akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati